Halo semuanya, selamat datang di Malur, makan dulu lor. Oke, sebelumnya kita bakal memperkenalkan diri nih, nama saya Galang Asifatra, nama saya Rara Titis Alaina, kita dari perwakilan kelompok 1, kelas 10-10. Nah, disini kita akan mengobservasi tentang UMKM yang ada di kota Tegal. Nah, UMKM yang bakal kita kunjungin kali ini adalah Martabak Bandung Bangduta. Nah, jadi kita akan melakukan observasi mengenai Martabak Bandung Bangduta. Oke, langsung saja ke tempatnya ya teman-teman. Pak, permisi. Jadi ada yang bisa kita bantu? Kita mau pesan Martabak manis coklat keju sama keraknya. Oke, jalan. Wah, pertama-tama bapaknya bakal buat Martabak manis coklat keju susu nih teman-teman. Iya, pasti semuanya pada penasaran kan? Yuk kita simak cara pembuatannya. Langkah pertama, kita menuangkan adonan setengah jadi ini untuk satu loyang itu tiga centong ya. Lalu, kita menambahkan soda kue sekitar 2 ujung sendok. Habis itu, kita masukkan satu butir telur, lalu kita kocok deh sampai terlihat halus. Nah, jika sudah halus, kita siapkan loyang dan bersihkan supaya tidak lengket. Jangan lupa kita nyalain kompornya, lalu tuangin adonannya ke dalam loyang. Lalu, kita tunggu sampai terlihat pori-porinya. Nah, jangan lupa abis itu kita tutup loyangnya agar lebih cepat matang. Nah, kalau sudah matang, kita angkat martabaknya, taruh di atas talenan nih. Lalu, kita beri blue band 2 sendok di atas martabaknya. Dan, kita tuang susu kental manis di atas martabaknya, lalu taburi meses dan parutan keju di atas martabaknya, teman-teman. Wah, kelihatan menggiurkan banget ya, Len. Toppingnya benar-benar melimpah. Setelah itu, kita lipat ya martabaknya dan beri blue band di bagian luar martabaknya. Lalu, kita potong-potong deh. Setelah itu, kita masukkan martabak manis coklat keju ke dalam kemasan kartus dan kemasannya dimasukkan ke dalam plastik. Oke, teman-teman. Sekarang, gila-gila kita nyobain martabaknya nih, teman-teman. Udah, langsung aja yuk. Aku ini ya. Nih, lihat teman-teman. Perpaduan coklat, keju, susu, semuanya tertata dengan sempurna. Aku heran nih, Bang Duta, mempadukan semuanya sempurna banget. Jadi, ini bentukannya lebih tipis daripada martabak yang biasanya. Betul. Aku nyobain ya. Siap. Aku juga mau nyobain ya, teman-teman. Renyak banget. Kenapa dari itu lagi? Saya perlu lihat dan edukar. onn Inapa yang wahai sebelumnya. Terima kasih.